Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Zaidan Fleser Baiklah kali ini kita masuk servisan OPPO A5 2020 Handphone ini dalam keadaan terkunci pola Untuk kasus handphone OPPO A5 ini Setelah kami coba sebelumnya menggunakan unlock tool Itu masih belum support Tetapi untuk versi V1 nya sudah ada Yang biasa seperti OPPO A3s itu ada Tapi seri chipset nya tidak ada yang support Dan sudah kami coba tanya-tanya juga Masih belum bisa pilih unlock tool Jalan satu-satunya itu via UV box Dan ada beberapa tipe handphone yang seri A5 atau A9 nya ini Itu bisa via recovery mode Dan ada kode reset yang dikasih oleh verifikasi Di bagian recovery mode Tipe handphone ini tidak ada Tipe handphone terkunci pola Kita akan coba cek terlebih dahulu tipe nya Untuk memastikan tipe handphone ini Kita bisa masuk ke panggilan darurat Nah disini tidak ada menu panggilan darurat yang keluar di bagian bawah Maka kita akan tunggu Atau kita bisa matikan terlebih dahulu handphonenya Dan kita pulang Oke Kita disini kami akan matikan terlebih dahulu handphonenya Dan kami tunggu handphone ini Kita akan lihat apakah sudah ada menu panggilan darurat Panggilan darurat itu Kita bisa cek tipe nya disana Dan perhatikan disini masih belum ada menu panggilan daruratnya Belum ada tulisan panggilan daruratnya Oke Kita akan tunggu sampai panggilan darurat keluar di pojok paling bawah Dan itu sudah keluar Kita klik Dan disini kita ketikan bintang pagar 899 pagar Teman-teman perhatikan masuk ke software version Dan perhatikan disini versi android 9 Dan tipe cph 1931 Untuk tipe cph 1931 ini Seri ini tidak ada yang support ya teman-teman Dan unlock tool belum support Serta di kita masuk ke recovery mode Itu tidak ada kode Kalau kita web data via recovery mode Tidak ada kode yang dikasih saat verifikasi mode Untuk masuk recovery mode tipe ini Kita bisa masuk tekan volume bawah Serta power secara bersamaan Tekan volume bawah Dan power secara bersamaan Pastikan tombol volume down Mengenanya tertekan dengan benar Karena kondisi ini Temponnya tidak punya penutup belakang Serta tombolnya Jadi agak susah ya teman-teman Jika handphone teman-teman Dalam keadaan belum terbuka Itu baiknya dipasang penutup belakang Serta tombolnya agar lebih mudah Oke disini kami ulangi prosesnya Tekan volume down Serta volume up Tahan volume up Tunggu handphonenya getar Ketika handphonenya getar Lepaskan tombol power Getar Lepaskan tombol power Dan muncul logo opo Tahan volume down Hingga masuk ke recovery mode Nah ini sudah masuk recovery mode Kita mempilih English Dan kita coba web data Nah disini tidak ada pilihannya Untuk web datanya Biasanya ada beberapa CP Itu dikasih kode Tetapi untuk seri Android 9 ini CPH 1931 ini Belum ada dikasih kode Untuk web datanya Oke Kita lakukan proses direct ISP Untuk direct ini teman-teman Pastikan piki ISP nya di bagian layar Kami tampilkan Di bagian 3 ini ya teman-teman Dan serta juga ground nya teman-teman jumper Itu CMD, CLK, dan data 0 Teman-teman jumper ke adapter UV Disini prosesnya kami percepat Untuk detail pengerjaan ISP ini Teman-teman bisa tonton video kami lainnya Yang melakukan bypass ISP Bypass FRP yang very vivo Itu banyak ya teman-teman Ada beberapa video yang sudah kami Sertakan dengan TRIK kalian saat penjamperannya Dan disini kami penjamperan Kami percepat videonya TRIK dan caranya Teman-teman nonton di video lainnya ya teman-teman Kita bisa memakan waktu yang panjang Oke ini CMD, data 0, CLK Teman-teman track terlebih dahulu Setelah itu lakukan penjamperan Pastikan dijamper mengenai bagian-bagian Sesuai arahnya ya teman-teman CLK ke CLK, CMD ke CMD, data 0 ke data 0 Serta ground ke ground Perhatikan tulisan yang ada di adapter UV nya Oke ini sudah tinggal kita melakukan penjamperan Pastikan mengenai titik yang seharusnya ya teman-teman Tidak melenceng juga Tangan penjamperan Serta Tidak mudah lepas juga Kawat jampernya Oke ini sudah selesai Tinggal kita tutup Menggunakan solotip putih Atau kita amankan terlebih dahulu Bagian Kawat jampernya Akan tidak mudah lepas juga ya teman-teman Diamannya kita nanti Kami akan gunakan solotip Ini ada beberapa bagian yang tidak kami ambil videonya Karena Itu Tidak terekam Atau perekamannya kurang bagus Sehingga kami potong Dan bagian-bagian pentingnya Itu kami ambil ya teman-teman Dan kami arahkan Handphone ini Setelah kami lakukan ISP Nantinya ISP Direct Factory Via UVbox Itu tidak mau hidup Dan Teman-teman perhatikan Ini Sengaja kami terangkan di awal Karena Permasalahan seperti ini Akan sering teman-teman temukan Ketika teman-teman melakukan Direct Via UVbox Untuk proses pengerjaannya Teman-teman tonton sampai habis Oke Ini sudah di Jamper Dan kita lakukan Peksekusi Via UVbox Siapkan UVbox Serta kabel data yang bagus Dan Daya baterainya Ada tadi 2% Mudah-mudahan cukup Oke Kita rakit Handphonenya Dan pastikan Kawat jampernya Tidak lepas Dan hati-hati juga Saat berakitan Mesinnya ini Karena solderan Kawat jampernya itu Mudah lepas Terima kasih telah menonton! Sekarang kita buka Ketampilan PC Dan kita jalankan UV UVMMC Toolbox Tunggu sampai UVMMC Toolbox Terbuka Oke Close Dan checklist bagian Direct ISP ini ya Teman-teman Dan kita lakukan Identify Tunggu proses Identify Disini RPMB Bermasalah Katanya Ada tulisan error Tapi Di bagian Pembacaan Bagian bawahnya Masih aman Maka kami lanjutkan Oke Dan disini Sudah aman Hanya Di bagian RPMB Bermasalah Mungkin ada jamperan Atau Ada permasalahan lain Intinya Kita lanjut Dutrap dulu ya Teman-teman Kita lihatlah Hasilnya Oke Sekarang kita masuk User Part Area Di bagian user part area ini Kita masuk ke Special Special task Dan kita masuk ke OPPO Master Clean Di bagian sini Kita klik Web Data Only Tunggu prosesnya Sampai selesai Ini sudah selesai Web Data Master Clean Oke Add down Dan lanjut Kita bypass FRP Lanjut Clear FRP lock Di bagian Special Special task Lagi ya Teman-teman Kita tunggu Clear FRP lock Done Lanjut Kita ke program Dan kita identify Satu kali lagi RPMB Masih bermasalah Masih aman Dan untuk bagian-bagian Partisinya Kita lanjutkan saja Teror Kemungkinan kawat jumpernya Bermasalah Kalau seperti ini Tapi masih terdeteksi Tunggu Sampai prosesnya Selesai Dan Ini ada yang gagal Kita kami ulangi Proses Identify Satu kali lagi Sampai proses Identify Ini benar-benar Sempurna Barulah Kami akan lepaskan Titik ESP Dan Kita akan Coba hidupkan Handphone ini Masih kita tunggu Yang tidak lama Ini permasalahannya Kemungkinan Permasalahannya Ada di Jamperan Atau Di kawat jumpernya Yang bermasalah ini Sampai selesai Terlebih dahulu Kami refresh PC-nya Ini sudah oke Lanjut kita Lepaskan Adapter UV Dan kita Lepaskan Dan Perhatikan Di bagian sini Yang Yang Setara Ini sudah Recept Di handphone-nya Dan Kita akan Melakukan Kelepasan DTSP Untuk Kelepasan ESP Tidak kami Lakukannya Tidak kami Sertakan Videonya Teman-teman Lakukan Perlepasan ESP Hati-hati Dan Berhentikan Dia tidak Usah juga Di bagian lain Setelah ESP Terlepaskan Kita Pasang lagi Handphone-nya Dan Coba Untuk Tekan Power Sudah selesai Pasang lagi Semua Komponem Yang Kita Lepaskan Tadi Seperti Batray Dan SD-nya Kita Akan Lakukan Tekan Power Pastikan Power Mengenai Tekan Poptimal Oke Ini Masalahnya Inilah Permasalahan Yang Kami Temukan Ketika Kami Lakukan Tekan Power Itu Tidak Mau Hidup Sama Sekali Dan Kami Penasaran Akhirnya Kami Coba Untuk Lakukan Pengecasan Via USB Adapter Juga Tidak Ada Harus Sama Sekali Jadi Kami Curiga Ini Bisa Jadi Di Bagian Config Dan Bisa Jadi Juga Di Bagian CLK Dan Kami Coba USB Ulang Kami Config Tapi Lakukan Pengecasan Juga Tidak Ada Respon Akhirnya Kami Lakukan Jamper CLK Lepaskan CLK Yang Lama Dan Jamper Kolong Teman 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 Perhatikan Kami Tidak Melakukan Menyertakan Videonya Karena Kami Disini Beransumsi Handphone Ini Gak Akan Gagal Sehingga Kami Tidak Sertakan Saat Proses Penjamperan Clock Penjamperan Clock Kami Lepaskan CLK Kami Buang CLK Dan Kami Jamper Menggunakan Kawan Jamper Karena Saat Kami Lakukan DSP Ulang Untuk Cek Comfit Itu Clock Agak Goyang Ketika Kami Solder Sehingga Kami Beransumsi Benar Permasalahnya Di Boleh Clock Oke Ini Clock Sudah Kami Jamper Dan Kita Akan Lakukan Pengecasan Teman-teman Perhatikan Disini Alhamdulillah Handphone Sudah Ada Logo Ketir Dan Sudah Bisa Kita Tekan Power Oke Kita Tekan Power Dan Tunggu Handphone Ini Dia Akan Erase Oke Disini Proses Web Data Jadi Sekilas Untuk Teman-teman Jika Teman-teman Menemukan Permasalahan Informati Itu Yang Sudah Kami Temui Sebelum Sebelumnya Itu Ada Dua Permasalahan Untuk Vivo Jika Terdeteksi USB Adapter Itu Biasanya Permasalahan Vivo Itu Kebanyakan Di Config Teman-teman Isp Ulang Dan Coba Wred Lagi Config Dan Ketika Dan Untuk Kasus Handphone Oppo A5 2020 Ini Dia Tidak Terdeteksi USB Ya Teman-teman USB Adapter Tidak Terdeteksi Sama Sekali Penyecasan Sehingga Kami Asum Beransumsi Permasalahannya Ada Di Bagian Club Sehingga Kami Lepas Clock Dan Kami Lakukan Penjamperan Dan Kasusnya Sudah Selesai Tinggal Kita Setting Sampai Kemeno Oke Sekian Dulu Perjumpaan Kita Dan Sudah Normal Tinggal Kita Lihat Di Sini Versi Android Dan Handphone Sudah Bisa Kita Pasang Lagi Oke Sedikit Mengenai Cara Buka Pola Oppo A5 2020 Ini Karena Sampai Sekarang Masih Belum Support Untuk Dioleh Unlock Tool Serta Tool Lainnya Solusi Untuk Sementara Itu Masih ISP Oke Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Terutama Bagi Diri Kami Sendiri Serta Teman Teman Like Serta Subscribe Channel Ini Dan Tinggalkan Komentar Yang Bersifat Mendukung Demi Perbaikan Channel Ini Untuk Kedepannya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Serta Kami Sudah Iri Was Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serta 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 Serta